Aparat kepolisian bersama badan narkotika nasional Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tidak sia-sia berjalan kaki turun naik bukit selama 6 jam menuju kebun ganja yang dilaporkan warga berada di bukit barisan kecamatan lintang kanan Kabupaten Empat Lawang. Di lokasi aparat menemukan 1 hektare lebih badan ganja yang ditanami 1.200 pohon ganja. Seorang tersangka berhasil ditangkap dalam operasi pengerbekan kebun ganja ini. Namun seorang tersangka lainnya melarikan diri. Diduga mereka hanya penjaga kebun ganja ini. Sementara tanaman ganja siap panen dengan tinggi mencapai 2,5 meter itu langsung dicabuti. Setelah seluruh pohon ganja digumpulkan langsung dibakar. Hanya sebagian saja batang ganja yang dibawa petugas ke Mapores Empat Lawang untuk dijadikan barang bukti. Ini operasi gabungan yang kedua kalinya keberhasilan pores, BNN, TNI, serta masyarakat. Seluruh tim turun, ini memang TU kita dari awal. Jadi ada perkiraan ada 1,23 hektare. Selanjutnya, polisi akan melakukan pengembangan kasus ini, terutama melakukan penangkapan tersangka lain. Mertuna membongkar sindikat lebih besar di balik penanaman dan bisnis jual-beli ganja ini. Hacmal Rokyan melaporkan dari Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.